Pelayanan prima adalah konsep yang sangat penting dalam dunia bisnis. Ini adalah cara untuk memberikan pengalaman yang luar biasa pada pelanggan. Sehingga mereka merasa puas dan kembali lagi ke bisnis kita. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan prima? Pelayanan prima adalah ketika kita memberikan layanan yang melebihi harapan pelanggan. Ini berarti kita tidak hanya memberikan produk atau layanan yang berkualitas, tetapi juga memberikan perhatian dan perhatian ekstra pada pelanggan kita. Contoh sederhana dari pelayanan prima adalah ketika kita berbelanja di sebuah toko pakaian. Seorang penjual yang memberikan pelayanan prima akan mengenali kebutuhan dan presensi pelanggan. Memberikan saran yang tepat dan menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Mereka mungkin juga menawarkan diskon khusus atau bonus tambahan untuk pelanggan setiapnya. Dalam dunia pemasaran, pelayanan prima juga sangat penting. Sebuah perusahaan teknologi dapat memberikan dukungan pelanggan 24 jam dalam 7 hari melalui live chat atau telepon. Mereka akan dengan cepat merespon pertanyaan atau masalah pelanggan dan mencari solusi terbaik untuk mereka. Pelayanan prima juga melibatkan kemampuan untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Misalnya, saya seorang influencer makanan atau kuliner gitu kan. Saya bisa dapat merekomendasikan restoran terdekat kepada follower saya berdasarkan preferensi mereka. Hal ini menunjukkan bahwasannya ya saya peduli dengan kebutuhan dan keinginan follower-follower saya atau pengikut-pengikut saya. Dalam penjualan, pelayanan prima juga dapat membantu dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Misalnya, seorang salesperson yang memberikan pelayanan prima akan tetap berhubungan dengan pelanggan setelah penjualan selesai. Salesperson tersebut dapat mengirimkan apa? Ucapan terima kasih, mengajukan pertanyaan tentang kepuasan pelanggan, atau menawarkan diskon untuk pembelian berikutnya. Jadi, pentingnya pelayanan prima dalam penjualan dan pemasaran itu tidak dapat diabaikan. Karena ini adalah cara untuk membangun kepercayaan, menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan, dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap bisnis kita. Pelayanan prima bukan hanya tentang memberikan produk atau layanan yang berkualitas, tetapi juga tentang memberikan perhatian dan perhatian ekstra pada pelanggan kita. Dengan melakukan itu, kita akan menciptakan pengalaman yang luar biasa bagi mereka dan membedakan bisnis kita dari yang lain. Sampai jumpa di video-video Madani Ray berikutnya. Bye.